Pasca banjir merendam jalur rel kereta api lintas utara antara stasiun Karawang Bekasi, suasana stasiun kereta api kota Tegal tampak sepi. Hanya beberapa calon penumpang yang masih menunggu kedatangan kereta api dengan tujuan Semarang dan Curabaya. Otoritas stasiun kereta api Tegal mengatakan seluruh perjalanan kereta api tujuan ke Jakarta terpaksa dibatalkan akibat dampak banjir. Dau 4 Semarang membatalkan perjalanan 2 kereta api Argo Sindoro tujuan Semarang Gambir dan Tegal Ekspres tujuan Pasar Senen Jakarta. Akibat pembatalan sejumlah perjalanan kereta api, PT KAI terpaksa membatalkan peratusan tiket tujuan Jakarta kebenar calon penumpang. Sebanyak 97 tiket ini merupakan tiket kereta api Tegal Ekspres yang direncanakan berangkat pada Senin pukul 15.30 sore. Untuk perjalanan kereta api, kemarin keberangkatan dari stasiun Tegal yang dibatalkan ada dua, yaitu kereta api Tegal Ekspres dan kereta api Argo Cirebon. Untuk kemarin dampak dari banjir, itu pembatalan penumpang di stasiun Tegal sekitar 196 penumpang. Bagi calon penumpang yang telah membeli tiket tujuan Jakarta, bisa mengembalikan tiket di stasiun Tegal dan akan dikembalikan 100 persen. Sementara itu, jadwal keberangkatan kereta api dengan tujuan Semarang Tegal dan Bandung masih normal dan tidak terdampak banjir. Dari Tegal, Unibar, Ainews, melaporkan.